Nonton bareng semifinal Piala Asia U23 Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban Akhirama pada Senin 29 April 2024 malam kemarin berakhir ricuh. Dari potongan video yang menyebar luas di media sosial, tawuran tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda, usai hasil pertandingan Indonesia versus Uzbekistan 0-2. Bahkan, dari video tersebut menunjukkan kelompok pemuda itu terlibat aksi saling dorong antara satu dengan yang lainnya, sehingga. Sehingga kericuhan tak bisa terhindarkan. Salah satu akun yang turut memposting kericuhan tersebut, Tuban Viral Turut dibanjiri komentar oleh warganet. Bahkan, akun Miss 15 mengaku tidak kaget dengan kericuhan yang terjadi. Senada, akun lainnya IU22 juga turut mengomentari adanya kerusuhan yang terjadi tersebut. Menurutnya, budaya tawuran memang sudah lestari di Kabupaten Tuban. Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, Arief Handoyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kejadian ini belum memberikan tanggapannya. Hingga berita ini ditulis. Sedangkan, Kepala Satpol PP dan Damkartuban, Gunadi saat hendak ditemui di kantor dinasnya mengenai peristiwa ini juga sedang tidak ditempat karena sedang rapat. Terima kasih telah menonton!